Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Nuryakin mengharapkan PWI Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mitra strategis pemerintah daerah agar selalu berada di garis depan dalam mendukung setiap gerak pembangunan di Kalimantan Tengah. Harapan tersebut disampaikan Sekda Nuryakin yang mewakili Wakil Gubernur Kalimantan Tengah saat membuka secara resmi acara Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 bertempat di Aula Jaya Yang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Sabtu 13 Juli 2024. Sekda Nuryakin saat membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menuturkan PWI Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu mitra strategis pemerintah daerah. Pers berperan mencerdaskan masyarakat agar lebih kritis terhadap situasi yang terjadi. Karena itu, Pers tidak hanya sebagai bagian dari alat pembangunan tapi merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Nuryakin berharap agar PWI Kalteng memiliki program kerja efektif guna mendorong hadirnya karya-karya jurnalistik yang berkualitas. Dengan demikian, PWI Kalimantan Tengah akan mampu menghadirkan wartawan-wartawan profesional yang akhirnya berimbas pada keberlangsungan pembangunan yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan. Dalam kesempatan itu, Sek dan Nuryakin juga berpesan agar PWI Kalimantan Tengah mendekankan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Insan Pers juga mengambil peran dalam mekanisme kontrol melalui berita yang seimbang, tajam, dan terpercaya sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi agar proses pembangunan perjalanan lebih efektif, berarah, dan tepat sasara. Acara yang dihadiri langsung Ketua Umum PWI Pusat Hendri Cihelbangun ini dirangkai dengan penyerahan penghargaan dari PWI Pusat atas sinergitas PWI Provinsi Kalimantan Tengah bersama mitra kerja di antaranya Kepala Diskom Infos Santih Provinsi Kalimantan Tengah Agustis Wandi, Sekda Kabupaten Kapuas, B.J. Bupati Barito Selatan, Kapenrim 1012 Panjupanjung, Kabit Humas Polda Kalimantan Tengah, serta beberapa kapel res di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ivan Syah Ainyus melaporkan.